Hai teman-teman yang berbahagia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel for news channel yang selalu menyajikan tentang perjalanan di kota Surabaya dan sekitarnya kali ini saya akan mulai start dari jalan Ciliwung menuju ke jalan HR Muhammad Surabaya jadi saya start mulai dari jalan Ciliwung lebih tepatnya dari depan rumah sakit air kaset Surabaya kemudian meluncur ke Aditya Warman selanjutnya kemaizan sungkono dan HR Muhammad Oke teman-teman langsung saja kita ikuti sama-sama tetap semangat jorek yo let's go Oke saudara-saudara yang sedang menonton YouTube dimanapun berada semoga hari ini baik-baik saja ya tanpa ada masalah apapun kecuali tugas-tugas dan pekerjaan yang harus kita selesaikan setiap hari Oke teman-teman saat ini saya berada di jalan Ciliwung Surabaya mudah 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 selamat menikmati oke saya belok ke kanan berlanjut ke jalan Aditya Warman nah ini ada lampu merah ini adalah perempatan jalan Aditya Warman nah disini ada restoran KFC nah disini ada Toserba Palapa selamat menikmati ini adalah persimpangan jalan Aditya Warman dan Indra Giri nah disinilah perbatasan antara jalan Aditya Warman dan Majen Sungkono Surabaya oke saudara inilah jalan Majen Sungkono Surabaya selamat menikmati di depan terlihat ada gedung tinggi itu ya itu adalah gedung Ciputra World dan disana ada mallnya kemudian ada gedung filmnya namanya Ciputra World Mall kemudian ada gedung filmnya Ciputra World 21 oke lanjut teman-teman perlu diketahui ya bahwa dari jalan ini cukup dekat dengan beberapa tempat perbelanjaan besar tempat hiburan kemudian ada juga beberapa fasilitas pelayanan untuk publik diantaranya disini ada Sutos Walayan yang di dalamnya ada supermarket restoran dan hiburan kemudian ada lapangan Kodam 5 Brawijaya nah disana ada pasar malam dan hiburan untuk warga Surabaya dan sekitarnya kemudian di dekat sini juga ada beberapa rumah sakit ada rumah sakit William Booth dan RKZ yang berada di jalan Diponokoro, Surabaya kemudian dari sini juga sangat dekat dengan kebun binatang Surabaya yang berada di jalan Joyoboyo kemudian di dekat sini juga ada gedung olahraga ya atau Gor Pancasila yang berada di jalan Indra Kiri, Surabaya kemudian masih banyak lagi disini banyak hotel ya hotel Shangri-La, hotel Satelit, hotel Singgasana kemudian masih banyak lagi hotel-hotel yang baru yang berada di Surabaya Barat ini oke lanjut ya nah ini di sebelah kanan ada gedung maya pada grup selamat menikmati ini ada SPBU mayjenjungkono dan yang di sebelah kiri adalah taman dan makam pahlawan 10 November yang berada di jalan mayjenjungkono ini selamat menikmati teman-teman ini saya melewati jalan terowongan ya jalan baru jalan bawah tanah yang berada di jalan persimpangan antara jalan mayjenjungkono jalan kupang indah dan jalan HR Muhammad Surabaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke saudara 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 jalan mayjenjungkono sudah berakhir ya inilah jalan HR Muhammad Surabaya disini adalah kawasan elit ya di Surabaya Barat ini nah di depan ada bangunan yang tinggi itu nah itu adalah gedung Angus House kemudian yang ada di depan lagi itu ada gedung Gerapari Telkomsel HR Muhammad dan yang di sebelah kiri ada ruko-ruko dan apartemen Taman Beverly Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ada gedung tinggi lagi itu adalah gedung golden tulip legacy oke teman-teman saya akan berhenti di sini dulu ya terima kasih sudah menemani channel ini dari awal hingga akhir semoga bermanfaat ya dan teman-teman bisa nantikan informasi selanjutnya di video berikutnya oke terima kasih banyak dan sampai jumpa oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati